Halo Sobat Perbus B, ketemu lagi di podcast Pustakawan Serba Serbi, serial Bahasan Seru bareng BI volume 3. Podcast kali ini kita akan membahas tentang Q&A about PCPM. Nah, telah bergambung dengan kita nih narasumber yang luar biasa, so dari Febiola Putri Aninditya. Febi ini merupakan PCPM Angkatan 35. Halo Febi, apa kabar? Halo Mame, kabar baik Mame. Sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk apa program PCPM sih Mbak sekarang yang jelas ya, bener kan ya? Belum penempatan ya? Belum nih, mohon doanya ya Mbak ya. Berharapnya di mana nih Feb? Berharap karena sekarang lagi OJT di Jawa Tengah, jadi pengen dapet KPWDN Jawa Tengah lagi sih Mbak ya. Amin, amin. Sebenarnya sekitar Jawa Tengah ya. Iya, amin. Oke, Sobat Perpusbi podcast kali ini tuh kita mau bahas Q&A tentang PCPM dari pertanyaan-pertanyaan netizen di Instagram Perpustakaan. Udah banyak nih pertanyaannya, mungkin boleh kita mulai sekarang aja ya Feb ya tanya-tanya. Boleh, boleh Mbak. Untuk pertanyaan pertama, PCPM itu apa sih? PCPM itu apa? Sebenarnya kalau mau googling ada juga sih Mbak ya PCPM itu apa. Tapi pada dasarnya PCPM itu adalah pendidikan calon pegawai muda. Ini tuh adalah salah satu jalur untuk bisa masuk Bank Indonesia. Cuma jalur ini beda nih Mbak. Karena jalur PCPM ini tuh jalur penerimaan pegawai yang pesertanya tuh nanti akan dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di Bank Indonesia gitu. Nah, mungkin bisa dibilang untuk di PCPM itu kenapa bisa dibilang jadi pimpinan? Karena selama satu tahun tuh nanti kita akan, istilahnya pendidikan ya Mbak ya. Jadi begitu masuk, kita bakal belajar lagi tentang ekonomi gitu ya khususnya. Kadang kita di central bank ya, jadi harus ngerti itu transmisi moneter, kemudian juga stabilitas sistem keuangan, dan juga sistem membayaran kayak gitu. Oh, gitu sih Mbak tentang PCPM. Kalau dari PTS atau pergeruan tinggi swasta tuh bisa daftar nggak sih Fak? Oh, bisa banget Mbak. Sebenarnya tuh bukan antara PTS atau PTN ya Mbak ya, tapi lebih ke tahun itu tuh jurusan apa sih yang lagi diperluin gitu. Karena setiap tahun tuh jurusannya beda-beda Mbak. Tapi kalau untuk requirement kampusnya, as long as nggak ada persyaratan khusus waktu perdaftarannya, itu bisa-bisa aja sih Mbak. Oh, jadi tapi nggak semua jurusan ya Fak ya? Misalnya ada yang tanya nih, Kak, jurusan hukum ekonomi syariah atau jurusan PGSD tuh bisa daftar nggak sih? Iya sih, sebenarnya nggak semua jurusan, bener-bener tergantung kebutuhan bisa aja. Tahun ini, oh hukum syariah ada nih di requirement-nya, tapi bisa juga tahun selanjutnya nggak ada gitu. Tapi mungkin dua tahun, tiga tahun lagi mungkin ada lagi gitu juga. Tergantung keperluannya sih Mbak. Tergantung kebutuhan sumber daya yang diperluin di Bahasa Indonesia saat itu. Oh, oke. I see. Kalau untuk seleksinya itu, apakah setiap tahun sama? Atau pas angkatannya Feby dengan angkatan sebelumnya beda-beda tuh Feb? Boleh dijelasin nggak seleksinya seperti apa? Untuk seleksi, karena kebetulan kan waktu aku masuk tuh waktu lagi pandemi ya Mbak ya, jadi emang agak ekstraordinir nih Mbak angkatan PCPM 35 nih. Baru pertama kali requirement testnya tuh kayak full online gitu. Jadi beboot online-nya gitu. Kecuali untuk test kesehatan gitu. Ini ada pertanyaan rangkaian test nggak ya Mbak ya? Oh, ada nih yang tanya, ada nggak sih kriteria khusus tentang tes kesehatannya gitu? Oh, tes kesehatan yang ditanyain ya. Sebenarnya kalau, mungkin aku bahas tentang testnya dulu ya Mbak ya. Pertama kan kita ada test potensi akademik sama person organization fit ya Mbak ya. Nah, itu tuh online Mbak. Terus test kedua itu ada kebangk sentralan, pengetahuan umum, sama bahasa Inggris. Itu juga online. Abis itu, tes yang ketiga itu ada wawancara psikolog, tes psikologi, sama leadership group discussion gitu. Itu juga online. Nah, abis itu tuh tes kesehatan. Ini offline sih Mbak. Abis itu tes kesehatan itu baru sama tes psikiatri gitu. Terus yang terakhir, wawancara akhir. Nah, terus terkait dengan tes kesehatan dan kriteria khusus, sebenarnya jujur aja nih Mbak, waktu tes kesehatan itu kami-kami juga nggak terlalu dapat feedback kayak gitu sih Mbak. Jadi, aku sendiri juga nggak tahu aslinya aku kayak gimana. Cuman, mungkin sebelum tes kesehatan itu aku ada preparation Mbak. Jadi, kayak misalkan banyakin makan sayur, abis itu nggak pernah begadang. Jadi, kayak tidur ya jam 9, kayak gitu. Terus, pagi tuh jogging-jogging kecil gitu ya, jogging ala-ala gitu sih. Abis itu, rajin minum susu, kayak gitu sih Mbak. Jadi, kalau persiatan khusus kayaknya nggak ada. Cuman, harus well prepared sih tetap, kayak gitu Mbak. Terus, kapan sih ada pembukaan pendaftaran PCPM lagi? Wah, kalau itu kurang tahu ya Mbak ya. Karena bukan saya juga Mbak, kebetulan ya sih. Tapi, beberapa belakangan ini, beberapa angkatan belakangan ini tuh hampir setiap tahun buka Mbak. Satu tahun sekali tuh buka Mbak. Dan kebetulan, aku kan angkatan 2020 ya Mbak berarti. Nah, kemarin 2021 itu baru aja ada pembukaan juga untuk PCPM 36 Mbak. Mungkin 2022 nanti akan ada pembukaan ya Mbak ya untuk PCPM 37. Jadi, pantauin terus ya. Dipantau terus. Nih, ada lagi pertanyaan selanjutnya, kalau Fresh Graduate itu bisa mendaftar nggak sih Kak? Bisa banget. Aku nih kebetulan Fresh Graduate nih Mbak. Nah, untuk pendaftarannya itu sebenarnya ada dua jalur ya Mbak ya. Ada yang jalur Open Recruitment, tapi ada juga yang kampus hiring. Nah, banyaknya itu kalau teman-teman Fresh Graduate itu lewat kampus hiring ini Mbak. Cuman kalau aku kemarin kebetulan lewat Open Recruitment gitu. Jadi, selama udah punya ijasa, selama udah lulus, bisa mendaftar-mendaftar aja. Oke, lanjut. Kak, ada nggak sih pegawai BI yang bukan dari kampus ternama? Kalau Feby sendiri dari kampus mana nih, Feb? Iya, kalau aku kebetulan dari ilmu ekonomi UGM. Tapi, kalau sebenarnya balik lagi sih Mbak ke yang statement aku tadi, bukan masalah PTN-PTS-nya. Ya, emang kalau misalkan bidang studinya itu tercantum di requirement, itu bisa-bisa aja daftar. Dan kalau misalkan bukan dari kampus ternama, sebenarnya kampus ternama atau nggak itu relatif ya Mbak ya aku bilang. Tergantung dari pribadinya dia sendiri, kalau misalkan dia eager to learn. Dan karena jujur di Bank Indonesia itu tuh aku kayak learning everyday Mbak. Jadi, kayak tiap hari aku belajar suatu hal yang baru gitu. Jadi, walaupun bukan dari kampus ternama, asal dia senang belajar, senang tahu hal baru, itu aku cocok ada di Bank Indonesia. Gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. PCPM itu nanti kerjanya di Jakarta atau di mana aja sih Kak? Iya, kalau untuk PCPM sendiri itu bersedia ditempatkan di mana aja gitu. Karena kebetulan kita punya banyak kantor perwakilan wilayah dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi, nggak menutup kemungkinan hanya di kantor pusat aja, nggak menutup kemungkinan hanya di dalam negeri aja. Bahkan bisa juga di luar negeri gitu. Kayaknya aku sekarang waktu pendidikan memang di Jakarta ya, di pusat. Tapi sekarang aku OJT-nya di KPWDN Jawa Tengah. Kayak gitu. Nah, nanti waktu penempatan entah bakal di mana lagi nih gitu. Mohon doanya ya teman-teman. Mohon doanya ya netizen ya. Mohon doanya. Selama OJT ini, Feby ini belajar apa aja sih di KPWDN Jawa Tengah nih? Banyak banget sih Mbak kalau ditanya belajar apa. Karena kan aku dari ilmu ekonomi gitu ya. Jadi kayak banyak banget hal baru yang aku dapetin gitu. Nggak hanya dari moneter aja gitu. Moneter banyak juga sih Mbak kayak problematika yang ada di Jawa Tengah ini. Kayak gimana sih teman-teman KPWDN Jawa Tengah ini melakukan kontrol inflasi gitu kan ya. Melalui tim pengendalai inflasi daerah. Terus juga di sistem pembayaran juga sekarang kita lagi gencar kris. Mbak udah pake kris belum? Udah dong. Netizen udah pake kris belum nih? Nah udah dong. Aku siap transaksi sekarang pake kris nih Mbak. Maaf, promosi nih. Jadi banyak banget sih kayak gimana sih kita kait kris itu sendiri ya Mbak. Karena kan kemarin selama pandemi kan banyak banget ya transaksi yang dilakukan secara digital. Dan teman-teman BI Jawa Tengah ini juga membantu gimana sih transaksi. Lah transaksi ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan menggunakan digitalisasi itu tadi Mbak lewat kris. Itu juga aku belajar. Aku belajar tentang uang palsu kali ya. Kan lagi maaf ya Mbak ya di social media ada transaksi uang palsu. Nah disitu juga aku dapet ilmunya tuh gimana sih caranya membedakan uang palsu. Pasti teman-teman udah familiar dong ya sama slogan dilihat, dirabak, diterawar. Kayak gitu sih Mbak. Terus juga sebagian setiap printer juga kita ambil perhati ini untuk membantu peredaran uang layak edar nih Mbak. Karena kan sekarang di masyarakat kita banyak ya uang-uang yang udah lecak, di stapler. Nah kita juga sebagai social banker yang di generasi muda tuh gimana sih caranya kita bisa membantu juga peredaran uang yang layak edar di masyarakat. Ya gitu sih Mbak. Oke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih milih untuk daftar PCPM di BI? Aduh pertanyaannya kenapa pilih PCPM? Tadi sih Mbak kanal latar pendidikan aku kan dari ilmu ekonomi dan kebetulan waktu kuliah dulu aku senang belajar makro ekonomics, moneter, terus juga internasional, moneter juga. Jadi pengen banget bisa ada di Bank Indonesia gitu. Dan yang tadi balik lagi sih Mbak karena emang anaknya senang belajar ya Mbak ya walaupun agak males-males itu. Tapi ya pengen belajar suatu hal yang baru gitu lah ya tiap hari. Dan kayaknya Bank Indonesia tuh bisa provide peningan aku terus belajar itu lah. Oh wow. Gak juga sih sebenarnya. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya itu tadi sih Mbak balik lagi. Karena di Bank Indonesia tuh kita belajar hal baru. Banyak teman-teman yang bisa di bidangnya. Jadi kayak aku senang banget sih Mbak dari Bank Indonesia. Oke last question nih. Dari Feby, tips dan trik biar bisa keterima PCPM apa sih? Kalau tips dan trik, gak ada sih Mbak tips dan trik khusus gitu. Cuman aku mau pesen aja buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke program PCPM. Pasti jangan takut mencoba gitu. Ibu kamu adalah fresh graduate. Karena aku sendiri juga fresh graduate kayak gitu. Mungkin awalnya memang melihat teman-teman saingan-saingannya juga kayak takut gitu. Cuman beneran percaya semua kemungkinan tuh bisa terjadi gitu. Yang terpenting, once kamu memutuskan untuk daftar PCPM, ya harus serius gitu. Harus serius belajar. Belajar, walaupun ya belajar ekonomi lah. Belajar apapun lah. Termasuk juga preparation untuk kesehatan kayak gitu. Ini kelisah sih sebenernya. Tapi, Minta sama Tuhan diberi yang terbaik. Dan, Kita harus tujuh juga sama orang tua gitu. Jangan sampai, Kamu tes tempat tau dari orang tua, Gak dari situ kan harus tujuh banget ya. Pokoknya, Itu pasti tips dari aku. Wah menarik banget nih bahasanya. Oke deh, makasih ya Feb. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dari Instagram Purpose BI. Atau Feb juga mau promote nih IG-nya apa nih? Aduh, Gak usah deh Mbak Mening. Daftar dua PCPM nanti kalau misalkan. Baru kenalan ya? Iya. Oke. Ada gak closing statement buat netizen-netizen yang pengen daftar PCPM Feb? Belajar, Belajar, Semangat. Jangan lupa minta sama Tuhan diberikan yang terbaik. Dan yang paling penting, Jangan lupa minta restu dari orang tua. Asik. Yuk netizen dan sobat Purpose BI yang mau daftar PCPM biar bisa shining something splendid bareng Febby. Nah, aku ada closing pantu nih buat kalian. Makan bandeng tidak berduri. Febby cantik belum ada yang punya. Kami pamit undur ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Makasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. 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 Terima kasih.